Halo pemirsa, berjumpa lagi bersama saya. Nah tadi nih saya udah ngajak pemirsa untuk makan-makan. Sekarang enaknya ngapain ya? Hmm, gimana kalau kita jalan-jalan, tapi jalan-jalan yang asik? Kita lewat sungai Mahakam. Yuk! Jalan-jalan saya kali ini akan menggunakan kapal pesiar mini. Biasanya masyarakat Samarinda menggunakan kapal ini untuk mengangkut penumpang dan sembako ke daerah hulus sungai Mahakam. Seperti kota Bangun hingga Mahakamulu. Tapi beberapa pengusaha kapal tersebut menyulapnya menjadi kapal wisata. Tentu dengan fasilitas dan model isi kapal layaknya sebuah kafe. Bahkan di beberapa sudut ruang kapal juga diberikan sound system dan panggung live musik. Atau hanya ingin berkaroke. Kapal wisata ini dulunya bersandar di Dermaga Pasar Pagi. Namun saat ini operasionalnya dipindahkan ke Dermaga Mahakamulu. Jalan Untung Suropati kecamatan Sungai Kunjang. Dikarenakan renovasi yang dilakukan di Dermaga Pasar Pagi, kota Samarinda, Kalimantan Timur. Untuk bisa naik kapal wisata pesut kita ini, Anda wajib menggunakan masker dan periksa suhu tubuhnya oleh petugas. Dan sebelum betul-betul boleh naik, Anda juga wajib mencuci tangan Anda. Nah, pemirsa, saat ini saya bakalan ngajak pemirsa jalan-jalan. Dan saya sebagian aku ada hari ini. Kemarin kita akan jalan-jalan. Yuk ikuti terus saya ya. Kapal wisata ini melayani penumpang reguler dan juga sewa atau charter, rute yang ditempuh beragam. Jika Anda hanya punya waktu singkat, bisa mengambil rute menyusuri Samarinda dari Dermaga Mahakamulu, Jembatan Mahakam II, Jembatan Mahakam, dan kembali lagi ke Dermaga Mahakamulu. Ya, ngeliatin semua kayak selama senter, aku ngeliatin. Ya, lampu-lampunya sih, terutama aku suka ngeliatin yang di Jembatan, yang kalau udah nyala lampu itu kan, lebih kayak, ya berasa luar nanti. Untuk menikmati atau merasakan langsung lah penyisiran indahnya kota Samarinda ini, lewat sungai Mahakam. Sungai Mahakam itu terkenal di jauh, itu saat luas, dan keindahan itu nyata setelah saya meraksanakan itu sendiri. Perjalanan saya kali ini memakan waktu 2 jam. Dari atas kapal, Anda bisa melihat kota tepian dari dua sisi. Yakni kehidupan masyarakat yang masih memegang tegut tradisi dan pembangunan kota yang pesat dan berciri modern. Sayangnya cuaca yang cukup mendung menghalangi saya untuk melihat sunset dari sungai Mahakam yang eksotis ini. Kita biasanya itu, apa, Jembatan, Jembatan Mahakam, Jembatan Mahkota 2, itu kan kalau malam lampunya bagus tuh. Juga sunset, sungai Mahakam itu juga keren. Kebetulan kita juga di kapal itu, kita menyediakan kopi dengan teh, Jadi mungkin sambil menikmati keindahan kota Samarindad di waktu sore hari dan malam kita bisa ambil ngopi. Kapal wisata juga menawarkan rute ke Pulau Kumala, Tenggarong, dan ke Kutai Lama. Untuk kedua rute tersebut, Anda perlu menyediakan waktu berlibur yang sedikit lebih panjang. Untuk sekali berlayar, Anda cukup membayar 50 ribu rupiah. Tapi bagi anak-anak di bawah 10 tahun, hanya 25 ribu rupiah. Nah, seru bukan? Nah, Pak Mirsa, gimana jalan-jalan saya hari ini? Menyenangkan ya, seru banget. Kalau jalan-jalan ke Samarinda, jangan lupa untuk naik ke peset kita dan keliling sungai Mahakam. Terima kasih telah menonton!